Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karyim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'il. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Allah yang telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat belajar Al-Quran, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan semakin kita mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan ketakwaan, dan selalu taat kepada perintah-perintahnya. Bapak ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam sebuah pertemuan yang luar biasa. Sebuah perjumpaan untuk belajar Al-Quran. Sebuah kitab yang mana kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajarinya. Karena di dalamnya ada keberkahan, di dalamnya ada hidayah bagi siapa yang mempelajarinya. Masya Allah, latihan-latihan kita sudah luar biasa ya. Kemudian partisipasi dan antusias peserta juga, ya Masya Allah, untuk bisa terus mengembangkan pemahaman terhadap Al-Quran, khususnya dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Itu juga banyak peningkatan kita lihat, dan kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Dan Masya Allah, materi-materi juga sudah kita ajarkan beberapa materi-materi yang penting, begitu juga pola-pola yang penting. Dan ternyata pola-pola itu sering sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Bapak-Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-8. Kita akan lanjut ke Muroja'ah ya. Kita akan lanjut ke mana? Kita akan mengulang pelajaran materi ke-5. Apa itu? Fi'ilmah Madi'ah, materi yang pertemuan ke-5. Jadi kita ulang lagi nih Pak. Materi-materi yang sudah pernah kita pelajari, materi-materi yang sudah pernah kita pelajari, mulai dari pertemuan ke-5, karena mulai dari situ kita belajar kaidah-kaidah yang penting. Mulai pertemuan ke-5, ke-6, ke-7. Berarti sudah tiga pertemuan yang kita lewati yang akan kita ulang. Tentu kita masih ingat ya, pada pertemuan yang ke-5, kalau hari ini kan pertemuan ke-8. Pertemuan yang ke-5 di situ kita pertama kali belajar fi'ilmah di, atau kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Dan polanya Bapak-Ibu sudah hafalkan, bahkan sudah menyetorkan. Asal daripada fi'ilmah di seperti ini. Ini asalnya atau wazannya ya. Yang mana ciri-ciri fi'ilmah di itu adalah pelakunya berada di belakang. Berada di mana? Berada di belakang. Dan di sini ada enam pelaku. Wa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Itu pelakunya ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk kata kerja, kalau dia pelakunya berarti kata kerjanya dalam bentuk asli. Jadi ada tambahan. Kalau mereka berarti pelakunya waw. Berupuaw itu berarti mereka. Kemudian ta, pelakunya anta, tum, pelakunya antum, tu, pelakunya ana, na, pelakunya nahnu. Pelakunya apa? Pelakunya nahnu. Jadi hanya enam ini saja kita tampilkan ya. Karena kita bicara di level ini adalah bicara tentang kata-kata atau kata kerja atau pola-pola yang sering muncul dalam Al-Quran. Ini yang sering muncul enam pelaku ini. Enam pelaku ini yang sering muncul. Baik. Coba sama-sama kita senendungkan lagi ya. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum fa'altu fa'alna. Ayo sama-sama ya. Ulang ya. Satu, dua, tiga. Artinya. Baik. 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 Nanti tinggal kata kerja yang lainnya dibangun di atas ini ya. Misalnya ibadah. Ya, abadah abadu dan seterusnya. Sudah latihan gitu ini kan. Zikir, zakaro, zakaru, syukur, syakaro. Dan enam kata ini sebagai contoh aja. Masih banyak kata-kata yang lain. Sujud, ya berarti sajada, sajadu, dan seterusnya ya. Kemudian misalnya rezeki, rozako, rozaku. Atau misalnya syahidah, syahidu, dan seterusnya ya. Coba sekarang, karena kita sudah latihan ini, ya kita coba menguji kembali. Yang pernah kita ajarkan. Apa masih ingat atau tidak. Baik. Oke, kita minta Ibu Maharani ada. Oke, jadi polanya yang tadi ini Ibu ya. Polanya sudah kita hafal. Dan nanti kata-kata yang ini kan tinggal kita rubah. Bisa ya. Nah sekarang Ibu Maharani tebak ya artinya. Syakaru, syakaru, syakaru. Ia telah bersyukur. Ada waw di belakang, Bu. Syakaru. Mereka telah bersyukur. Oke, jadi gitu ya. Kemudian sobarna, masih Ibu Maharani. Kami telah bersabat. Iya, kemudian amilta. Kamu telah beramal. Iya, seperti itu ya. Oke, sekarang semuanya hidupkan mikrofon. Boleh siapapun bisa jawab. Iya. Abadatum, abadatum. Kalian telah bersyukur. Iya. Sebenarnya kalau kita bisa nebak begini, berarti lebih bagus lagi ya. Maksudnya itu kan levelnya lebih tinggi lagi dari. Karena nanti kalau dalam terjemahan kan kita melihat kata-katanya kan. Abadatum. Kita kelihatan, kita bisa mikir. Kalau sekarang kan saya cuma, Bapak membayangkan tuh, mendengarkan suara saya. Ya. Artinya mengandalkan pendengaran. Abadatum. Jadi mengira-ngira bagaimana tulisannya, kata dasarnya apa. Oh, abad, ibadatum kalian. Tapi nanti sebenarnya lebih simpel kalau kita praktekan keterjemahan. Artinya visualnya, fokus kepada visual. Iya kan? Melihat dengan melihat. Makanya kalau bisa di tingkat yang lebih tinggi ini, maka kalau audio bisa, maka visual lebih bisa lagi. Baik. Sobarta. Semuanya Sobarta. Kamu telah bersabar. Sobarta kamu telah bersabar. Alim tu. Alim tu. Aku telah berilmu. Oke. Sekarang saya tambah dengan kata-kata yang dibawah ya. Sajada. Apa itu kata-kata yang dibawah? Sajada. Rozako. Sajada Rozako. Kafaro. Zolama. Rohima. Saya tambah dengan kata ini. Kalau tadi 6 kata, berarti tambah berapa kata ini? 5 kata ya? Iya, 6. Iya, ada 6 kata. Oke. Saya tambah dengan ini. Berarti kalau tadi kan 6. Ini 6 kan? Tambah 6. Berarti ada 12 kata. Iya. Baik. Kafaru. Kafaru. Kafir. Bagus. Misalnya. Sajadena. Kami telah bersujud. Kami telah bersujud. Sajadena. Kami telah bersujud. Zolam. 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 Kamu telah beri zolimi. Kamu telah. Kamu telah zolim. Bukan di zolimi. Beda lagi. Kalau berawalan di itu nanti. Nanti. Belum kita pelajari. Kamu telah zolim. Kamu telah zolim. Kemudian. Rozakona. Kami telah memberizki. Kami telah memberizki. Biasanya Allah mengatakan alam Al-Quran. Rozakona. Kami telah memberizki. Kami telah memberizki. Jadi intinya kembali ke sini. Kembali ke wazan atau pola kata kerja lampau. Baik. Ini pelajaran yang lalu. Oke. Kemudian di pertemuan yang ke-6. Itu kalau tadi pertemuan yang ke-5. Pertemuan yang ke-6. Kita sudah belajar kata kerja lampau. Tapi asalnya 4 huruf. Gak jauh-jauh beda dengan yang tadi. Punya saja kalau 4 huruf dia punya 3 bentuk. Atau 3 model. Ini dia. Ada yang af'ala. Ada yang fa'ala. Ada yang fa'ala. Dan sudah kita kelompokkan. Mana saja yang af'ala. Mana saja yang fa'ala. Mana saja yang fa'ala. Tapi kembali ke 4 kata ini. Baik. Sekarang. Sebak artinya ya. Ibu asma. Dari 4 kata ini, Ibu. Jahadetah. Jahadetah. Kamu telah berjihad. Oke. Karena asalnya jahada. Oke, bagus. Kemudian anfakotum. Anfakotum. Kalian telah berjihad. Amantu. Aku telah beriman. Bagus. Masya Allah. Ibu. Berikutnya. Pak Khairul Anwar. Pak Khairul Anwar. Diaktif. Ini pak. Mikrofonnya. Oke. Seb. Iya. Anfakotu. Anfaktu. Aku telah berinfak. Iya. Sabbahu. 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 Kira-kira mana yang lebih pas di sini? Sabbahu. Sabbahu. Berarti sabbahu siapa? Siapa yang bertasbih? Sabbahu. Mereka telah bertasbih. Oke bagus. Mereka telah bertasbih. Ini hanya bentuk pengulangan ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Baik. Kemudian. Pada pertemuan yang pekan kemarin. Pas pekan kemarin. Kita belajar tentang fi'il mudari. Benar ya. Pada pertemuan yang kemarin. Kita belajar apa? Wazan fi'il mudari. Mengulang materi baru pertemuan ketujuh. Wazan fi'il mudari. Atau kata kerja sekarang. Itu kan yang kita pelajari pada pekan yang kemarin. Ibu Dewi. Siap Ustaz. Oke. Ibu Dewi masih ingat pola kata kerja sekarang. Atau fi'il mudari. Sudah lama. Oke. Gak apa-apa. Ciri-cirinya dulu, Bo. Kira-kira apa ciri-cirinya? Apa bedanya dia dengan kata kerja lampau? Dia di depan. Oke. Pelakunya di depan. Pelakunya di depan. Selalu diawali dengan ya pertamanya. Ya. Berarti kalau mengerjakan berarti yaf. Yaf alu. Kita diteruskan. Oke. Coba. Yaf alu. Yaf aluna. Yaf alu. Yaf aluna. Taf alu. Taf aluna. Taf alu. Af aluna. Af alu. Naf alu. Af alu. Af alu. Af alu. Oke. Af alu naf alu. Ini dia. Yaf alu. Yaf aluna. Taf alu. Taf aluna. Af alu naf alu. Tetap mengerjakan ya. Cuma bedanya. Tidak pakai telah. Dan bedanya. Pelakunya ada di depan. Jadi selalu dia diawali dengan ya. Kalau untuk memulai hafalannya ya. Yaf alu. Dia mengerjakan. Kalau mereka tinggal tambah waunun di belakang. Yaf aluna. Kamu. Ta. Taf alu. Kamu mengerjakan. Ya. Kalau kalian tinggal tambah waunun. Af aluna. Kalian mengerja. Mengerjakan. Kalau aku. A. Af alu. Aku mengerjakan. Kalau kami ada na di depan naf alu. Baik. Coba sama-sama ya. Boleh lupakan mikrofonnya semua. Kita coba lagi sekali ya. Yaf alu. Yaf aluna ya. Satu. Dua. Tiga. Ayo. Yaf alu. Yaf alu. Yaf alu. Af alu. Af alu. Af alu. Af alu. Af alu. Af alu. Apa arti kan? Yaf alu. Yaf alu. Mengerjakan. Yaf alu. Nama mereka mengerjakan. Af alu. Kamu mengerjakan. Af alu. Nama kalian mengerjakan. Af alu. Aku mengerjakan. Af alu. Bukan di mengerjakan. Oke. Nah nanti tinggal kata-kata yang sama yang enam tadi. Ibadah. Zikir. Syukur. Ilmu. Amal. Itu dibangun di kaedah ini. Di wazan ini ya. Oke. Sekarang nebak-nebak lagi artinya. Enam kata yang tadi sama. Kita rubah ke bentuk wazan tadi. Oke. Tebak artinya ya. Siapapun bisa jawab. Yas biru. Yas biru. Yas biru. Kamu telah bersabar. Dia telah bersimbang. Tidak pakai teramu. Ini kata-kata yang sekarang. Ya bersabar. Ya bersabar. Ya bersabar. Yas biru. Hati-hati. Karena bedanya tipis dengan kata kerja lampau ya. Ya bersabar. Kemudian. Yadkuruna. 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 Bersukur. Mereka. Oke mereka. Mereka berzikir. Mereka berzikir. Bersukur. Yadkuruna. Mereka bersyukur. Kalau Yadkuruna. Mereka bersyukur. Kalau ini saya bilang Yadkuruna. Yadza. Yadkuruna. Mereka berzikir. Mereka berzikir ya. Oke. Ta'buduna. Ta'buduna. Kamu atau kalian? Ta'buduna. Kalian beribadah. Beda kan. Kalau kamu ta'budu. Kalau kalian ta'buduna. Allah mengatakan dalam Al-Quran. La'a'budu. Ma'a ta'buduna. Aku tidak menyembah apa yang ta'buduna. Kalian sembah. Atau kalian ibadahi kan. Oke. Berikutnya. Ya'malu. 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 Dia. Dia beramal. Mereka. Mereka beramal. Bukan mereka. Dia beramal. Dia beramal. Ya'malu. Ya'malu. Saya bilang ya'malu. Bukan ya'malu. Dia beramal. Dia beramal. Ya. Kalau saya cuma bilang ya'malu. Berarti berhenti di huruf lam itu. Ya'malu. Lu. Kalau saya bilang ya'malu. Itu baru. Mereka. Jadi kembali ke ini, Bu. Lihat. Kalau cuma ya'm di depan berarti dia. Kalau ya'm tambah waunun di belakang mereka. Gitu ya. Kalau ta'm di depan, kamu. Kalau ta'm tambah waunun di belakang kalian. Gitu bedanya. Kalau A, aku. Kalau na'm kami. Ini pelajaran yang kemarin ya. Baik. Berikutnya tebak lagi. Ibu Liana dari Samarinda. Ibu Liana. Ya, ya, Stan. Oke. Tebak artinya ya'lamuna. Ya'lamuna. Banyak dalam Al-Quran ini. Kata ya'lamuna. Mereka beramal. Hati-hati tertukar nih. Ya'maluna dengan ya'lamuna. Saya bilang ya'lamuna. Bukan ya'maluna. Ya, mereka berilmu. Mereka berilmu atau mengetahui ya. Ya. Ya'lamuna. Kalau ya'lamuna. Ya'lamuna. Lamnya duluan. Lamuna. Oke. Ini berarti berilmu. Tapi kalau ya'mal. Ya'maluna. Beda tipis ya. Mereka beramal. Oke. Oke. Berikutnya Pak Indra Hadi. Adhkuru. Adhkuru. Zazazazazazkuru. Aku telah bersyukur. Aku bersyukur. Gak pakai telah dong. Gak pakai telah Pak. Aku bersyukur. Perhatikan lisan saya. Lidah saya. Yadhkuru. Yadhkuru. Zazazazkuru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Mereka bersyukur. Mereka bersyukur. Gampang ya. Ini yang sudah kita pelajari pada pekan yang kemarin. Dan kita sudah buktikan kan di dalam Al-Quran. Dalam prakteknya banyak sekali. Nah ini juga. Saya sekarang tambah dengan kata-kata yang baru. Ada kata-kata yasjudu di bawah ya. Yasjudu, yarzuku, yakfuru, yadhlimu, yarhamu, yashadu. Oke. Masih semuanya bisa jawab. Yakfuru. Apa artinya yakfuru? Yakfuru. Kamu diakafir. Ya, ya, ya. Temannya yakfuru. Yakfir. 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 Bukan pakai. Bagus. Yakfuru ya. Yakfir. Kemudian. Nauvelimu. Nauvelimu. Nah. Temannya nah. Nauvelimu. Kami zolim. Gak pakai telapu. Gak pakai zolim. Kami zolim. Itu bedakan ya. Bedakan pola kata kerja sekarang dengan kata kerja lampau. Nauvelimu. Kami zolim. Kami. Ya. Kemudian. Asjudu. Asjudu. A. Asjudu. Aku bersujud. Aku bersujud. Aku bersujud. Aku bersujud. Asjudu. Depannya A. Berarti aku. Aku bersujud. Aku bersujud. Kemudian. Arhamu. Depannya A. Arhamu. Aku berahmati. Aku merahmati. Merahmati itu maksudnya menyayangi ya. Kalau narhamu. Narhamu. Kami merahmati. Bagus. Kami merahmati. Kami merahmati. Kami menyayangi maksudnya ya. Baik. Terakhir. Yar. Yar. Zuku. Yar. Zuku. Dia bersikir. Bukan. Bukan zikir. Kalau zikir itu. Yar. Yar. Zuku. Yar. Riziki. 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 Makanya saya bilang tadi. Kalau bisa nebak ini berarti. Insya Allah ya. Bisa. Nanti ketika menerjemahkan. Kenapa? Karena memang ibu-ibu gak melihat tulisannya kayak kan? Iya. Oke. Jadi wajar kalau misalnya agak tertukar tukar antara reziki dengan zikir dengan syukur. Ilmu amal ya. Ya. Baik. Itu pelajaran kemarin Bapak Ibu ya. Nanti kata-kata yang lain tentu masih banyak. Yang penting kembali ke sini. Selalu kembali ke wazan Bapak Ibu ya. Di situ intinya. Kembali ke pola atau kata-kata. Oke. Nah sekarang hari ini. Oh enggak. Oh iya. Nah ini pelajaran baru Bapak Ibu. Apa pelajaran baru? Pelajaran barunya adalah. Kita akan masih belajar kata kerja sekarang. Atau fi'il mudori. Fi'il mudori. Hanya saja asalnya empat huruf. Sudah bisa dibedakan ya. Kalau dulu kan kita belajar fi'il mudori yang tiga huruf. Oke. Kemudian ada lagi fi'il mudori tapi asalnya empat huruf. Pada pekan kemarin. Kita belajar fi'il mudori. Atau kata kerja sekarang. Tapi asalnya tiga huruf. Nah sekarang masih fi'il mudori. Atau kata kerja sekarang. Polanya sama dengan tadi. Sama dengan ini ya. Mana? Sama dengan ini ya polanya. Maksudnya pelakunya. Ya. Hanya saja asal katanya empat huruf. Selalu kata ini yang kita pakai. Iman, infak, jihad, tasbih. Mana polanya? Nah. Ini sebagai bagannya ya. Baik. Yang pertama Bapak Ibu. Kalau dia empat huruf. Maka bentuknya ada tiga. Yang pertama adalah yuf ilu. Coba semua bilang yuf ilu. Yuf ilu. Yuf ilu. Coba yuf ilu. Yuf ilu. Itu wazan pertama. Kalau dia. Jadi karena dia empat huruf. Maka dia ada tiga bentuk. Ada tiga wazan. Yang pertama yuf ilu. Contohnya kata apa? Yuk minu. Sesuai gak? Yuk ilu sesuai dengan yuk. Yuk minu. Yuk minu. Ya kan? Coba. Yuk ilu, yuk minu. Yuk minu. Artinya dia beriman. Yuk minu dia beriman. Sekarang infak. Berarti sesuai dengan wazan di atas. Yuk ilu berarti yun. Yuk ilu. Yuk ilu. Yuk ilu. Yuk ilu. Nah. Dua kata itu. Sebagai contoh untuk wazan yuf ilu. Baik. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua apa? Yuk fa ilu. Coba semua bilang yuf ilu. Yuk fa ilu. Lihat ya. Kelihatan kan ininya wazannya. Yuk fa ilu. Coba semua bilang yuf ha ilu. Yuk fa ilu. Oke. Contohnya kata apa? Kata jihad. Jihad. Berarti yu jahidu. Coba yu jahidu. Yuk jahidu. Yuk jahidu. Yuk jahidu. Dia berji. Jihad. Berjihad. Ini cukup awalnya aja kita tahu. Kebawahnya bisa. Cukup pelaku dianya aja kita tahu. Yuk jahidu. Dia berjihad. Maka seterusnya bisa. Tinggal tambah waw nun kan. Oke. Itu bentuk yang kedua. Yang bentuk ketiga pakai tasbih di sebelum huruf terakhir. Yuk fa ilu. Coba semua bilang yuf ha ilu. Yuk fa ilu. Ada tasbih. Yuk fa ilu. Yuk fa ilu. Contohnya kata tasbih. Yuk sab bihu. 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 Selesai. Hanya itu aja yang kita mau sampaikan hari ini ya. Jadi pola yang kita pelajari hari ini adalah kata kerja sekarang tapi asalnya empat huruf. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi selalu begitu bu ya. Fi il madi fi il mudore. Fi il madi fi il mudore. Jadi kalau dia wazan empat huruf berarti yuf ada tiga wazan ya. Yuk ilu. Yuk fa ilu. Yuk fa ilu. Yuk ilu contohnya yuk minu dengan yun viku. Kalau yufa ilu contohnya apa? Yuk jahidu. Berjihad. Kalau yufa ilu contohnya? Yuk sab bihu. Dia bertas. Dia bertas bih. Seperti itu ya. Oke sekarang kita praktekkan ya. Misalnya iman. Yuk minu. Sama aja. Yuk minu yuk minu na. Tu minu tu minu na. Yuk minu nu minu. Sama kan? Sama dengan pola yang tadi. Misalnya berinfak. Yun viku. Yun viku yun viku na. Tun viku tun viku na. Un viku nun viku. Berjihad. Yuk jahidu yu jahidu na. Tu jahidu tu jahidu na. Ujahidu nu jahidu. Oke bertas bih. Yuk sab bihu. Yuk sab bihu na. Tu sab bihu. Tu sab bihu na. Yuk sab bihu. Nusab bihu. Sama. Jadi pelakunya sama aja. Kalau kata kerja sekarang berarti pelakunya. Kalau ada wau di wau nun. Berarti mereka. Kalau cuma ya. Berarti dia. Kalau tambah wau nun. Mereka. Seperti itu. Baik. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi selalu fiil madi harus sebut dengan fiil mudorinya. Biasanya itu kalau anak-anak belajar bahasa Arab. Fiil madi dia sebut juga mudorinya. Nah sekarang saya mau tes ini. Kan Bapak Ibu sudah belajar fiil madi. Fiil madi sudah ya. Fiil mudore juga sudah. Ini sudah selesai fiil mudore. Ya. Jadi kalau sebut fiil madi bisa pasti sebut mudorinya. Jadi kalau diputar-putar pun bisa. Ya. Coba saya tes ini. Coba fiil madi dari kata bersujud. Fiil madinya apa? Sajadah. Sajadah. Langsung sebutkan fiil mudorenya apa? Kira-kira fiil mudorenya apa? Yasjudu. Jadi gitu. Sajadah. Yasjudu. Yasjudu. Jadi tambah ya itu ya Ustaz. Tambah ya aja. Tambah ya aja. Tambah ya aja. Karena memang ciri-ciri fiil mudore ada ya di depan. Nanti kalau sudah ketemu Sajadah. Yasjudu. Nanti ke bawah bisa tambah. Enam kan jadi enam ke bawah. Oke. Oke. Misalnya. Misalnya bersyukur. Apa kata fiil madi bersyukur? Shakaro. Shakaro. Fiil mudorenya berarti yashkun. Harus sudah bisa menyandingkan begini. Misalnya kata kerja beribadah. Ayo. Yang budu. Yang budu. Yang budu. Nanti kan ke bawah bisa itu. Yang coba disini siapa yang insya Allah bisa. Maksudnya sudah paham lah. Biar saya bolak-balik fiil madi mudore. Kemudian rubah ke enam itu. Kita mau tes. Gak apa-apa. Yang bisa. Yang siap. Supaya mungkin biar dengarkan kepada yang lain. Sebelum kita lanjut dulu ini. Ibu Liana. Oke. Kita mau tes Ibu Liana ya. Coba. Kata kerja dari. Kata kerja dari. Bersujud. Fiil madi mudore. Dari madi kemudian mudore. Sajada yes judul. Oke. Coba rubah. Sajada ke enam pola. Fiil madi. Sajada ke enam pola. Enam ke bawah itu. Sajada. Sajadu. Sajada tu. Eh saya. Tidak. Tidak pakai kolam-kolam. Tidak apa-apa. Ini bukan ngaji Bu. Ini hanya latihan saja. Ibu bilang sajada. Bukan ngaji ini. Kalau ngaji baru. Sajada sajadu. Sajada. Sajada. Sajada sajadu. Sajadu sajadna. Oke. Sekarang fiil mudorenya. Rubah ke enam pola juga. Sajadu. 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 Pasti artinya sudah tahu semua. Paham Bapak Ibu ya? Jadi harus tahu juga. Jadi ada fiil. Yang saya mau sampaikan adalah. Ada fiil madi. Pasti langsung tahu fiil mudorenya. Oke. Coba kata. Siapa? Di sini ada. Saya mau coba Ustaz. Ibu Desi. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu siapa? Mira. Ibu Mira. Oh iya. Oke. Silahkan Ibu Mira. Katanya apa Ustaz? Katanya Iman. Coba Ibu. Iman. Fiil madinya apa? Mudorenya apa? Amanah ya. Oke. Bagus. Fiil madinya. Amanah. Fiil mudorenya? Yukminu. Gitu. Coba Bu. Silahkan sebutkan fiil madinya. Amanah. Amanah. Panjang A-nya ya. Sudah pernah saya ajarin. Amanah. 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 Oke. Fiil mudorenya? Yuk minu berarti. Yuk minu. Yuk minu. Yuk minu na. Tuk minu. Tuk minu na. Yuk minu. Nuk minu. Iya. Bagus. Siapa yang mau coba kata jihad? Madi mudore. Saya, Pak. Siapa? Ibu siapa? Ibu Lika. Oh iya. Oke. Ibu Lika. Sajadah saja. Saya belum tunjuk katanya, Bu. Oh bukan saja. Ada. Ibu Lika ya. Kata jihad, Ibu. Madi mudorenya coba. Madi mudorenya. Fiil madinya mudorenya juga. Jahadah ya, Pak. Oke. Fiil madinya jihad apa? Jahadah. Oke. Fiil mudorenya? Yes jihadah. Kok bisa kesujud? Ya. Sajadah. Sajadah. Bukan saja ada, Bu. Jihad. Jahadah. 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 Ya jihadah. Ya jihadah, Pak. Enggak. Coba lihat, Ibu. Lihat kata jihad, Bu. Fiil mudorenya di sini bentuknya. Lihat kata jihad. Apa? Yujahidu. Ah, ini dia. Yujahidu. Di sini yang saya mau sampaikan. Jadi enggak sembarang kita masukkan ke wazan ini satu atau wazan dua. Dia wazan yang kedua, dia. Paham ya? Iya, iya. Oke. Kembali ke sini, Bu. Kata jihad. Apa fiil madinya jihad, Bu? Jahadah. Oke. Karena dia empat huruf, ya. Dia pakai wazan yang kedua itu. Jahadah. Kalau fiil mudorenya jihad? Yujahidu. Ayu jahidu. Coba, Ibu. Rubah ke enam pola ke bawah. Ke enam pelaku. Jihad. Fiil madi dulu. Fiil madi dulu. Jahadah jahadu. Panjang pendeknya diperbagus. Jahadah jahadu. Jahadah itu panjang. Jahadah jahadu. Jahadah jahadu. Jahadu jahadna. Oke. Enggak usah diterjemahkan. Pasti tahu ya. Intinya jihad itu. Oke. Sekarang fiil mudorenya, Bu. Jihad. Jihad. Yujahidu, yujahidu, na. Oke. Tu, tujahidu. Tujahidu. Tujahidu, tujahidu, na. Ujahidu. Ujahidu. Ujahidu, ya, Pak? Ujahidu. Ujahidu. Nujahidu. Nujahidu. Iya. Bapak-Ibu, paham ya? Maksudnya ini kan? Jadi sama. Katanya dengan fiil madi sama. Cuma dia ini bentuk fiil mudorenya yang kita mau singgung. Jadi selalu iman, infak, jihad, tasbih. Ini contoh kata empat huruf. Hanya saja bedanya dengan yang dulu. Kalau yang dulu fiil madi, sekarang fiil mudorenya. Oke? Ujah itu kenapa, Pak Ujahidu? Ujahidu, Ujah, ujah, na. Pakai U dia, Bu. Kalau tiga huruf, iya. Gitu ya, Ujahidu. Kalau tiga huruf, dia kenapa? Awalnya iya. Kalau yang empat huruf, iya. Nah, bagus. Bagus, bagus. Iya. Bagus. Itu kaida pertama. Bedanya tiga huruf dan empat huruf. Kalau tiga huruf, dia bunyinya fathar. Bunyinya vokal A. Oke? Kayak tadi. Yaskuru. Apalagi? Yaskuru, ya, budu. Ya kan? Kalau yang empat huruf, dia bedanya adalah bunyinya. Jadi, U. Bunyinya itu vokal U. Vokal U. Doma. Coba lihat semua. U. Coba lihat dari kata iman. Uminu. Yunfiiku. Yujahidu. Yusabihu, kan? Paham ya? Iya. Oke. Kata yang sepolah. Kata yang sepolah di bawah, lihat. Misalnya berislam. Berislam berarti yusli. Yuslimu. Coba siapa yang bisa tebak apa fiil madinya yuslimu? Aslama. Aslama. Berarti aslama yuslimu, ya. Oke. Sekarang yusriku. Yusriku itu artinya dia? Yusriku. Ya, syirik. Nah, sekarang fiil madinya yusriku apa? Fiil madinya. Atau kerja lampaunya. Ashroka. Ashroka ada. Ada di bukunya ada. Ashroka ya. Oke. Sekarang berhijrah. Berhijrah itu yuhajiru. Oke. Fiil madinya apa? Hajar. Hajar. Ada kan di bukunya? Oke. Sekarang mengharamkan. Yuhar rimu. Haru fiil madinya? Haro. Haro. Ya, itu kata yang sepulah. Intinya sama. Bisa dirubah ini. Yuslimu, yuslimu una. Tuslimu, tuslimu una. Kemudian syirik. Yusriku, yusriku una. Tusriku, tusriku una. Jadi harus dibedakan itu, Pak. Mana yang tiga huruf, mana yang empat huruf. Mana fiil madi, mana yang fiil madi. Mana ciri-ciri yang tiga huruf, mana ciri-ciri yang empat huruf. Tapi secara pelaku sama aja sebenarnya dia. Ciri-ciri pelakunya sama aja. Sebenarnya dari pelakunya udah ketahuan. Misalnya nih, Bapak Ibu ketemu dalam Al-Quran kata Yujahiduna. Tulisannya. Yujahiduna. Pasti Bapak Ibu, oh ini kata jihad. Terus pelakunya siapa? Yujahiduna. Oh iya, wawnun di belakang. Oh mereka. Mereka. Oh iya, mereka. Mereka berjihad. Kan gitu aja kan? Atau misalnya dalam Ibu ketemukan kata dalam Al-Quran, Tunfiquna. Tunfiquna. Oh Tunfiquna. Tulisannya Tunfiquna. Kan kelihatan ya? Ibu lihat. Kalian. Oh ini kalian ini. Ada ta'wawnun di belakang kalian. Katanya infak. Oh kalian berinfak. Itunya di terjemahan lebih mudah daripada kalau di sini memang masih agak bingung karena belum tertulis ya. Gitu ya. Misalnya ada kata apa namanya dalam Al-Quran Nusabihu. Nusabihu. Nusabihu ini tasbih. Kata tasbih. Jadi dalam terjemahan tidak lagi membedakan oh ini tiga huruf, ini empat huruf. Nggak perlu itu. Dalam terjemahan nggak seperti ini. Lebih mudah dalam terjemahan ya. Kita hanya mau membedakan supaya nyambung dengan pola yang akan kita pelajari berikutnya. Oke. Nah. Jadi kalau kita sudah ajarkan ini fi'il apa? Fi'il mudari yang empat huruf. Maka selesai sudah pelajaran fi'il madi fi'il mudari sudah selesai di pertemuan hari ini. Pertemuan pekan depan kita akan belajar materi yang baru. Ini isim fa'il. Atau kata pelaku. Baik. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Ada yang belum jelas Bapak-Ibu? Jadi selalu empat kata itu polanya pakai you ya Pak. Kalau untuk filmu Dorit. Betul. Empat kata ini hanya sebagai contoh masih banyak kata-kata yang lain ya. Iya. Masih banyak kata-kata yang kata-kata yang lain. Selalu pakai you. ada lagi Bapak-Ibu? Tidak ada ya? Pak Ustadz. Jadi dia mengikuti ya Pak Ustadz kalau yang tiga uru itu nanti ditanya dia ta kalau yang di tiga uru dia tu. Jadi gitu Pak Ustadz. Iya. Iya betul Bu. Jadi vokal A dengan vokal U gitu aja. Bedanya disitu ya. Kenapa beda? Karena beda asal jumlah hurufnya beda. Kenapa disini bunyi A disini bunyi U? Karena dia empat lagi. Karena ini asalnya tiga huruf ini asalnya coba kita lihat ya. Ini kan yang Fiil Mudori yang empat huruf semua bunyi U depannya kan? Iya. Tapi ya sama hurufnya semua depannya sama. Di atas kan? kita bedakan dengan yang tiga huruf. Nah ini yang tiga huruf kan? Ibadah, zikir. Ini kan tiga huruf asalnya kan? Kita lihat Fiil Mudori nya. Nah coba lihat huruf ya sama hanya saja dia fathah. Coba lihat. Beribadah ya budu bukan yu budu. Tapi ya budu oke? Zikir ya zikuru bukan yudh kuru. Karena memang asalnya tiga huruf ini. Jelas? Syukur. Apa syukur ya? Iya syukur. Nah huruf fathah semua pakai fathah. ya sebiru ya alamu dan seterusnya. Ya malu ya kan? Karena dia tiga huruf. Kalau kita kembali ke yang empat huruf ini kan empat huruf di iman infak jiyat tasbi huruf ya juga ya namanya pelaku dia pasti ya. Cuma bedanya dia bunyinya U. Ya. Yuf ilu yu minu yun fiku yu jahidu yusabihu dan seterusnya ya. Sampai di bawah juga yuslimu yusyriku yu hajiru yuharimu. Mau tanya satu Pak Ustadz. Oke. Fa'ala. Kan fa'ala itu mengerjakan. Kalau katanya fa'ala fa'anya panjang dengan fa'ala itu itu gak usah diterjemahkan Pak. Itu hanya sebagai pola saja kalau di situ. Kalau sudah fa'ala ya itu dia gak ada terjemahannya sih itu. itu bentuk saja. Hanya sebagai dibentukan saja kayak begitu. Tapi yang ada arti itu yang pertama Pak. Fa'ala. Dia mengerjakan. Untuk contoh saja ya Ustadz. Untuk contoh saja ya. Untuk contoh saja. Maksudnya dirubah kayak begitu. Jadi ada kata-kata yang ini seperti fa'ala gitu ya. Memang kata fa'ala ini selalu jadi apa ya ibaratnya? Jadi contoh. Jadi apa istilahnya? Jadi sebenarnya fa'ala itu tiga huruf ya Bu. Iya fa'ala itu tiga huruf. Oke coba ya. Sekarang nebak artinya kalau begitu ya. Bapak Ibu tebak artinya ya. Kalau begitu disini ada berapa kata Bu? Iman, infak, jihad, tasbih. Kemudian berislam. Saya tambah dengan kata berislam di bawah. Syirik, hijrah, haram. Mengharamkan. Ada delapan kata. Delapan kali enam. Oke. Kita akan apa namanya? Kita akan coba lagi ya. Tebak artinya. Oke ya. Baik. Di empat kata ini dulu. Tebak artinya ya. Yusab bihuna. Yusab bihuna. Mereka berkasbi. Mereka berkasbi. Mereka berkasbi. Yunfi kunah. Mereka berinfak. Tunfi kunah. Tunfi kunah. Kalian berinfak. Kalian berinfak. Ujahidu. Ujahidu. Tayogi. Aku berjihad. Aku berjihad. Aku berjihad. Oke. Uminu. Aku beriman. Aku beriman. Iya. Kemudian. Unfi ku. Kami berinfak. Aku berinfak. Nunfi ku. Kami berinfak. Kami berinfak. Kami berinfak. Nunfi ku. Nu kami berinfak. Oke. Sekarang saya tambah dengan empat kata di bawah ya. Berislam, syirik, berhijrah. Mengharamkan. Oke. Yusri kunah. Yusri kunah. Mereka bersyirik. Mereka bersyirik. Mereka bersyirik. Atau mereka syirik. Yusri kunah. Iya kan? Iya. Kemudian. Tushri ku. Tushri ku. Kamu syirik. Aku syirik. Kamu syirik. Kamu syirik. Tak ada depannya. Kamu syirik. Kamu. Tushri ku itu kamu. Oh ya. Kamu syirik. Bagus. Nuhajiru. Nuhajiru. Kami berhijrah. Kami berhijrah. Kami berhijrah. Nuhajir. 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 Kami berhijrah ya. Paham ya. Kemudian. Yuhajiru. Yuhajiru. Dia berhijrah. Dia berhijrah. Oke. Yuharrimu. Yuharrimu. Cuma tambahan dia depannya. Yuharrimu. Dia haram. Dia mengharamkan. Dia mengharamkan. Kata kerja ya. Dia mengharamkan. Dia mengharamkan. Tuslimuna. Tuslimuna. Tuslim. Kalian berislam. Kalian berislam. Tuslim. Tuslim. Islam. Tuslimuna. Kalian berislam. Kalian berislam. Maksudnya kalian masuk islam. Tuslimuna. Kemudian. Kemudian. Nuslimu. Nuslimu. Kami berislam. Kami islam. Oke. Kemudian. Kami Islam Nunfiku Kami berinfak Nunfiku kami berinfak ya Tunfiku Tunfiku Kamu Kamu aja Jadi Apa namanya Jadi ketemak itu Kata-kata dasar Ini karena kata-kata ini kan punya dasar semua bahasa Indonesia Iman bahasa kita infak Jihad, tasbih, Islam, syirik Hijrah, haram Dan seterusnya Oke sekarang Lebih Challenge-nya lebih dahsyat lagi Saya akan tanya Bisa semua ya Saya gabung semua tuh Fi'il madi yang tiga huruf Fi'il madi yang empat huruf Fi'il madi yang empat huruf Kemudian fi'il mudori yang tiga huruf Fi'il mudori yang empat huruf Jadi harus ada yang pakai telah Ada yang tidak pakai telah Oke Siapa yang siap? Satu orang dulu Tanpa dia lihat Oke Sekalian begitu Yang karena belum ada yang ngaku Ini Bang Alwi Rahim Oke Bang Alwi ya Tubak ya Ini saya gabung semuanya Tidak mesti dari sini Tapi dari pelajaran-pelajaran sebelumnya Fi'il madi Tiga empat huruf Mudore Tiga empat huruf Ya tebak ya Ya Syakartum Yang lain dalam hati aja Syakartum Kalian telah bersyukur Telah bersyukur Pelan-pelan aja Kemudian Abadeta Kamu telah beribadah Pokoknya ciri-ciri film mati itu Di belakang tak bagus ya Kemudian Ta'buduna Ta'buduna Kalian Beribadah Kalian beribadah Satu lagi nih Satu lagi Tuslimuna 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 Kalian berislam Kalian berislam Bisa insya Allah Nah yang lain Silahkan latihan di rumah ya Oke Kalau begitu Satu lagi nih Pak Ahmad Rijal Masih Pak Siap Siap Oke Ya ya Baik tebak Pak ya Ta'muduna 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 Kenapa langsung jadi Seperti Peluk 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 Ingat Ingat Kalau saya bilang Ta'muduna Berarti Ta'udah Waunun Di belakang Pak 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 Doktor Silahkan diaktifkan lagi Mikrofonnya Pak Oke ya Siap Ta'muduna Ta'amalun Ya Amalun Ta'amalun Amal ya Oke betul Kata dasarnya amal Kalian ya Oke berarti Kalian telah beramal Pakai telatun Enggak Pak Ta'amalun Film Film Mudori ya Film Madi Ya berarti Pakai telatun Kalau Kalau Film Ta'amalun Berarti Film Mudori Berarti Pakai telatun Berarti Tak'amalun Artinya Tak'amalun Kalian Kalian Beramal Kalian Beramal Oke Memang lebih susah Kalau ditanya begini Daripada kita melihat langsung Oke Satu lagi Pak Siap Tujahiduna Tujahiduna Cari dulu kata dasarnya Tujahid Cari Oke Jihad Jihad ya Tujahiduna Kamu ya Kalian 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 Karena itu depannya Berarti Tujahiduna Kalian berjihad Nah kalian berjihad Enggak Pakai telah ya Karena Karena dia Ini pola kata kerja sekarang Atau film Tore Nah seperti itu Satu lagi Biar Biar ganjil Bisa Pak ya Terus ya Satu lagi Biar ganjil Satu lagi Oke biar ganjil ya Oke tebak Pak ya Nusabihu 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 Oke Tasbih ya Ada dikata tasbih Oke Bagus Terus gak apa-apa dirinci begitu dulu Nusabihu berarti nih film Madi ya Terus Yakin Pak film Madi yakin Nusabihu Nusabihu berarti Nah depannya Nah ya Nah itu cuma satu loh Kalau nah depannya itu Bukan anah Nah Nah berarti Nusabihu Kami bertasbih Kami bertasbih Oke ya Baik Ada lagi yang siap Melatih Melatih ininya Pemahamannya Hafalannya Siapa ini Oh ibu Naya Oh ibu Naya Serikus Naya ini Ibu Naya ya Tebak artinya Bu ya Saya gabung semuanya Yukminu Yukminu Yukmin 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 Dia beriman Dia beriman Oke Kalau amanu Amanu Aku beriman Amanu apa? Aku beriman Oh perhatikan ibu Amanu Kalau aku beriman itu Yukminu Kalau amanu Mereka beriman Ini Fiil madhi atau mudori Amanu Amanu Kan ada wawunya Ya ada wawunya Ciri-ciri kalau ada wawunya di belakang itu Fiil madhi atau mudori Mudori Masa iya Amanu Madhi 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 Berarti amanu artinya apa? Aku telah beriman Mereka telah Mereka telah Iya mereka telah Amanu Mereka telah beri Amanu Mereka telah beri Satu lagi ibu Satu lagi ibu Nun fiaku Nun fiaku Kami Berimfak Kami berimfak Oke Saya rasa cukup ya Yang lain boleh latihan di rumah ya Latihan mungkin bisa suruh tanya Anaknya Atau suruh temannya Ya Suruh diacak-acak Masya Allah Ya ini jadi pelajaran kita hari ini Fiil mudore yang empat huruf dan selesai sudah Apa namanya Kata kerja Kata kerja yang menunjukkan waktu lampau dan waktu sekarang Baik yang tiga huruf maupun yang empat huruf Empat huruf Silahkan nanti dibuka lagi bukunya untuk latihan ya Oke bapak ibu Untuk Untuk terjemahan ini kita tunda Terjemahan kita tunda pekan depan ya Kita gabung dengan tugas yang baru Ya Karena akan ada penyampaian dari ibu Dewi Ya dan Mohon semuanya masih tetap berada di zoom ya Jadi untuk terjemahannya kita tunda Apa Pada Kita gabung dengan tugas yang pekan depan Oke Nah tugasnya apa Nah ini tugasnya Oke Tugasnya adalah Menghapalkan kertas ajaib Ini tugas yang berikutnya ya Kertas ajaib Baris 1 sampai 15 Yang sudah dilancarkan Yang belum boleh disotorkan lagi Kemudian Pola kata kerja Sekarang empat huruf Ya ini bukan lampau ya Sekarang tapi yang empat huruf Pilih satu kata Misalnya pilih infak Yunfi ku Yunfi kuna dan seterusnya Nanti saya kasih contoh di Kemudian Tasmi Al-Baqoro Ayat Ayat berapa bu setengahnya itu Setengahnya Sampai 20 kemarin Kemarin 21 sampai 24 Sekarang 21 sampai 24 Iya Sekarang 25 sampai Hah 25 sudah Oh 25 sekarang Sekarang 25 sampai 25 sampai 230 Oke 25 sampai Sampai 25 sampai 30 ya Itu pas setengah-tengah Bu Ibu Dewi Itu satu halaman Oh jangan Jangan sampai Setengah halaman aja 25 26 26 26 26 Oh sampai 26 Silahkan ya Itu diterjemahkan ya Oke Baik Jadi pelajarannya selesai Dan Kita akan dengarkan dulu Pengaparan dari Ibu Dewi Silahkan sambil dimulai Ibu Bismillah Alhamdulillah Assalatu Assalamuala Rasulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Selamat pagi Bapak Ibu Semuanya Ustaz Ijin Sampaikan Sosialisasi Dari Rencana Pembangunan Masjid Dan Tesantan Apa kabar Bapak Ibu Semua Pagi ini Terima kasih.